iskemia ataupun beban jantung kita tinggi. Nah, untuk itu kita membutuhkan kalsium. Jadi kalsium penting sekali untuk kesehatan jantung kita. Kenyataannya, satu di antara tiga orang meninggal karena jantung dan stroke. Bisa jadi mereka terkurang kalsium. Jadi perkenalkan, kalsium ini untuk mereka-mereka yang mempunyai masalah di jantung. Bahkan mereka-mereka yang punya masalah jantung yang tidak beraturan atau aritmia. Atau yang suka berdebar-debar. Wajar kalau ini berdebar-debar lain ya. Kalau ini berdebar-debar biasanya bisa diukur dari mekpa, bisa juga di situ. Selanjutnya, nah ini juga. Satu di antara lima orang, pasangan maksud saya, itu banyak yang tidak subur atau invertil. Loh, apa kaitannya dengan kalsium? Ada kaitannya. Jadi kalsium itu penting sekali untuk kesehatan sperma. Sehingga sperma geraknya bisa baik. Ketika ketemu sel telur, dia akan berpapasan dan menyapa dengan baik dan bertemu terjadilah pembuahan. Demikian juga, kalau suasana basah di dalam tubuh wanita, maka si sperma bisa bergerak lancar. Karena kalsium penting untuk keseimbangan asam dan basah di dalam tubuh kita. Kemudian, di kalsium juga ada namanya seng. Nah, seng ini untuk pematangan organ sek pada wanita. Bahkan sel telur supaya matang, dia membutuhkan seng. Sehingga dia bisa beredar dari salurannya menuju saluran telur atau tuba polopi. Begitu ketemu sperma, akhirnya terjadi pembuahan. Jadi, orang-orang yang invertil bisa jadi dia kekurangan kalsium. Jadi, berikan mereka-mereka yang ingin subur, ingin melakukan program cepat hamil, berikan ini, kalsium. Jadi, banyak peluangnya bisa kita tawarkan. Mulai dari tadi, jantung, banyak orang usia lanjut, kemudian ini, kesimpulan. Belum lagi kalau kaitannya dengan kegemukan. Ada sebuah survei atau penelitian di luar negeri, mereka-mereka yang gemuk ternyata kalsiumnya itu rendah. Kalsiumnya itu kecil, sedikit. Tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan. Dianjurkan 800-1000 mg per hari. Tapi ini di bawah itu. Sedangkan mereka yang tidak gemuk, ataupun yang berat badannya pada normal, BMI-nya normal, ternyata kalsiumnya itu cukup. Nah, ini kaitannya dengan apa? Ternyata kalsium penting sekali untuk produksi hormon yang ada di dalam pelinjat gondok cita. Jadi, bagus diberikan pada mereka-mereka yang kok tidak kurus-kurus padahal sudah melakukan program macam-macam. Bisa jadi dia kekurangan kalsium. Oke? Ini dia. Tapi kenyataannya, kita baru mengasuk 30% jumlah kalsium yang dibutuhkan. Kebutuhannya 1000-1200. Tapi rata-rata dari kita hanya 300 mg atau sepertiga. Baru berapa? 300 mg. Nah, ini tantangannya. Tidak kok bisa? Ya, karena kita sendiri yang salah. Yang pertama, kita paling suka namanya gula putih, tepung putih, ya kan? Kemudian garam putih. Gula. Kalau Bapak Ibu makan tebu yang asli, yang banyak dijual, itu masih banyak mineralnya. Tapi begitu sudah menjadi gula, gula putih, itu mineralnya sudah tidak ada. Begitu masuk ke dalam tubuh kita, maka mineral yang ada di dalam tulang, mineral yang ada di dalam darah diambil. Supaya bisa mencena gula tersebut. Ya, satu. Kemudian tepung, kalau masih gandum putih, masih banyak seng vitamin dan lain sebagainya. Tapi begitu masuk sebagai tepung, kemudian dari tepung menjadi mie, nah sudah. Itu mineralnya sudah tidak ada. Sedikit sekali. Yang ada hanya karbohidrat atau menugula. Dan herannya Indonesia nomor tiga pengkonsumsi mie di dunia. Padahal bukan produk asli dari Indonesia. Ya, itu karena apa? Ya, karena dalam...